Oke teman-teman, hari ini kita akan review dan unboxing Gundam SDSS yang nomor 30 ya. Untuk pertama-tama kita akan review box-nya dulu ya. Ini untuk tampilan depannya, ini ada gambar Gundam-nya, kemudian untuk merek ini Bandai, lalu untuk nama karakternya ini Gunning, kemudian untuk basic Gundam-nya ini Crossbound Gundam ya. Lalu untuk bagian sampingnya seperti ini, ini sampingnya lagi, disini ada nomor serinya, nomor 30, dan sampingnya lagi ini ada beberapa action-action-nya ya, yang ini sama. Oke langsung aja kita akan unboxing Gundam-nya ya. Ini untuk bagian part-nya, ini untuk warna clear-nya merah sama kuning, kemudian untuk sticker ini ada, kemudian untuk inner frame-nya ini warna abu kehitaman ya, lalu untuk ini warna gold, kemudian part yang terakhir, ini warna hitam sama putih, kemudian ini untuk instruction manual-nya, untuk tampilan depannya seperti ini, kemudian ini instruction manual untuk merakit-nya, kemudian ini ada mini komik-nya, lalu yang terakhir ini ada beberapa informasi tentang Gundam-nya ya. Oke langsung aja kita akan rakit Gundam-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati lalu sampingnya lagi ini sama ya jadi antara tangan kiri dan kanan ini gak ada perbedaan ya kemudian untuk armor ini lebih condong ke bagian bawah jadi di bagian waist sama kaki ya armornya untuk bagian bahu lengan ini gak ada armornya ya kemudian untuk artikulasinya untuk bagian kepala ini bisa diputar tapi harus agak diangkat ke atas kemudian untuk bagian bahu lengan ini bisa diputar untuk lengannya sendiri artikulasinya seperti ini tidak terlalu banyak kemudian untuk pinggang ini bisa diputar nah ini untuk bagian kaki sudah bisa dilihat banyak armornya jadi artikulasinya kurang sekali untuk bagian kaki ini untuk splitnya mentok sampai segini ini juga gampang copot bagian kaki kemudian untuk ke depannya ini hampir tidak ada artikulasi sedikit sekali untuk telapak kakinya ini bisa diputar jadi ini kalau main artikulasi gampang sekali copotnya ya kemudian untuk aksesorisnya ini dikasih backpack backpacknya seperti ini jadi ini ada bahan clear sama solid ya bagian sininya selain backpack juga ini dikasih senjatanya ini yang pertama pistol kemudian senjata yang keduanya ini ada di bagian waistnya jadi ini waistnya harus dibuka dulu ini agak ribet juga ya jadi ini untuk senjata yang keduanya ya kemudian yang terakhir ini dikasih memory nah untuk device-nya sendiri ini ada di backpacknya ya di sebelah sini jadinya seperti ini oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk review Gundam hari ini ini tidak terlalu banyak yang dibahas untuk keseluruhannya ini sudah bagus banget kemudian untuk dari segi artikulasi ini memang agak kurang ya terutama untuk di bagian kaki tapi untuk keseluruhan ini sudah bagus banget untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini terima kasih banyak jangan lupa like, komen, dan subscribe ya agar lebih semangat lagi untuk review Gundam berikutnya oke terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.